BRIMOB seangkatan minta Barada E bebas Hadiri persidangan Barada E hari ini, anggota BRIMOB angkatan Barada E minta rekannya dibebaskan. Puluhan rekan satu angkatan terdakwa Richard Eliezer atau Barada E dari Bayangkara 46 Nusantara hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 25 Januari 2023. Mereka datang untuk memberikan dukungan secara langsung kepada Barada E. Barada E akan melaksanakan sidang dengan agenda pembacaan pembelaan atau pledoi. Barada E menyampaikan pembelaan usai dituntut pidana 12 tahun atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Joshua Huta Barat atau Brikadir J. Mereka berharap agar majelis hakim membebaskan rekan seangkatannya itu dari jerat pidana. Kami lettingnya Barada E dari Barapanan Nusantara datang ke sini untuk icat. Bebaskan. Kalau bisa gabung lagi bersama kita. Kata Muhammad Iqbal Fauzi, satu di antara rekan-rekan Barada E. Iqbal mengatakan kurang lebih sebanyak 40 orang datang secara langsung untuk dukung Barada E. Ini yang sudah sampai baru 20. Masih ada sekitar 20 sampai 30 sampai 40 orang. Iqbal juga mengungkapkan rasa kecewanya atas tuntutan pidana 12 tahun yang dicatukan pada Barada E. Pasalnya, teman yang sudah Iqbal anggap sebagai saudara itu telah berkata sejujurnya soal kasus penembakan Brikadir J. Saya sebagai saudaranya dibentuk Kops Brimob bareng-bareng menurut saya nggak pantas dia sudah melakukan kejujuran. Karena kejujuran di atas segalanya. Tuturnya. Kedatangannya kali ini kata Iqbal bukan pertama kalinya. Sebelumnya, sejumlah rekan juga hadir di persidangan Barada E secara langsung, tetapi tidak datang beramai-ramai. Barada E dituntut 12 tahun penjara. Sebelumnya, terdakwa Barada E dituntut 12 tahun penjara oleh CPU. Dalam menjatuhkan tuntutannya, jaksa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Barada E. Hal yang memberatkan Barada E karena merupakan eksekutor yang membunuh Brikadir J. Kemudian, hal yang meringankan, satu diantaranya karena Barada E sebagai saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengeluak kejahatan ini. Jaksa menyimpulkan, Barada E terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap Brikadir J. Barada E dinilai melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, terdakwa Ferdis Sambo dituntut bidana seumur hidup. Sementara, ketiga terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara, pekan eksekutor yang membunuh Brikadir J. Kemudian, hal yang meringankan, satu diantaranya karena Barada E sebagai saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengeluak kejahatan ini. Jaksa menyimpulkan, Barada E terbukti melakukan perbuatan pembunuhan berencana terhadap Brikadir J. Barada E dinilai melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, terdakwa Ferdis Sambo dituntut bidana seumur hidup. Sementara, ketiga terdakwa lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dituntut 8 tahun penjara.